Hidup, pasti sifatnya akan selalu mendaki dan menurun. Kadang naik kita, kadang nurun kita. Sesuai dengan tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan. Puasa mengajarkan kita untuk melatih diri, melahirkan ketahanan. Dalam mendaki, kita bisa mengatasi berbagai tantangan-tantangan, sehingga spirit dari puasa itu memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi tantangan dimaksud. Dalam menurun, supaya tidak terlalu curam, diberikan kita rem. Dengan puasa, diberikan ketangguhan, ketahanan, kekuatan yang mencegah kita berbuat sesuatu yang buruk ketika mendapati segala yang mungkin tidak menyenangkan dalam kehidupan. Aset yang menurun, jabatan menurun, kualitas keilmuan menurun. Maka di bulan puasa ini, dilatih oleh Allah bagaimana ketahanan itu muncul dan mengembalikan kita pada nilai-nilai yang terbaik. Karena itulah kemudian saat puasa ini, maksimalkan. Maksimalkan. Dan jaga diri kita untuk terhindar dari berbagai macam hal-hal yang bisa mengurangi esensi dan kemuliaan puasa kita, sehingga tidak mendapatkan nilai dihadapan Allah SWT dan Rasulnya. Mari tingkatkan kualitas puasa kita, berlatih mengenal diri kita, dan dengan itu kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menyempurnakan sikap dan sifat kita menjadi mulia dihadapan Allah dan Rasulnya.